Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjong hasil, welcome back to my channel Vita Skyu Untuk edisi hari ini, edisi hari Rabu Saatnya Mbak Vita tutorial makeup, kosmetik dan kecantikan Dan untuk edisi kali ini seperti judulnya Kita akan yang namanya makeup natural Yang gak nyampe 5 menit, gampang banget, mudah banget Dan ini alat-alatnya juga gak terlalu ribet Dia seperti apa, kita langsung aja ke videonya Aku gunain yang pertama nih untuk persiapan wajah sebelum makeup Walaupun dia minimalis, dia natural dan sebagainya Adalah persiapan di wajahnya kita Jadi kali ini aku mau siapin dulu wajah ataupun kulit aku Dengan menggunakan moisturizer Biar nanti cushionnya atau bisa dibilang makeupnya itu nempel di wajah Terutama buatnya aku yang memang apa ya Bisa dibilang kayak kulitnya adalah dry to normal gitu teman-teman ya Oleskan secara merata ke seluruh bagian wajah Jadi makeupnya biar nempel juga Terus juga wajahnya kita itu termoistirizer teman-teman ya Jadi dia gak kering Setelah kita oleskan moisturizernya Kita tunggu beberapa saat sampai dia mengering Bisa kalian gunakan kipas atau bisa kalian angin-anginkan aja Karena udah menyerap seluruhnya Guys ya kita lanjut aja dengan menggunakan cushion Ini aku gunain cushion cover darinya Ini yang setnya adalah Berapa nih 04 ya teman-teman ya Ini matte in china Mengcover beberapa bagian Di bagian bau mata Biasanya ini yang paling banyak di cover ya Ini bisa di kayak menggantinya concealer Atau mungkin kalian gak mau ribet Kalian bisa dibilang kayak penggantinya foundation gitu Di bagian hidung ya Biasanya mudah berminyak Teman-teman aku gunain Di bagian dahi juga ya Aku tap-tapin aja Nih itu ada perbedaannya Yang ini dengan yang ini tuh Oke dari cushion kita berlanjut Selanjutnya adalah ke yang namanya bedak tabur Ya teman-teman ya Aku gunain juga ini yang Darinya vocalure Ini setnya set berapa ya Ini set 01 teman-teman Ini dia nih vocalure juga Jadi ya tuh Uh dia cantik banget menurut pendapatku Jadi dia hasilnya nanti natural gitu ya Kalau kita udah pake cushion Kita gunakan juga Benda taburnya Kalau untuk kalian yang mau pakai cream glass ya Itu sebaiknya digunakan sebelum kita menggunakan bedak tabur Nah karena aku menggunakan yang namanya blush on Nanti aku gunakan setelah menggunakan bedak tabur Selanjutnya adalah kita menggunakan yang namanya alis ya teman-teman ya Kita gunain pencil alis ini darinya Madam G Ini yang setnya warna brown teman-teman Kita sisir dulu alisnya Ini apa ya Alisku botak kita banget Bener-bener gak ada blue alisnya gitu teman-teman Jadi kita memang bener-bener harus pake pencil alis Oh eyebrow Fancy Ini lanjut Oke ini dia eyebrownya udah selesai Jadi aku mau gunain blush on Ini darinya Hana Sui Nggak susah-susah lagi ya Tinggal kayak giniin aja Udah Tuh Udah terlihat ya teman-teman ya Nih Tinggal ditepuk-tepukin aja kayak gini Udah deh Udah selesai Kita gunain juga sebelah sini Lanjutin aja Gunain highlighter Nih highlighternya yang ini ya Terus di bagian sini Sama di bagian sini nih Itu ya Lipstick Ini aku Menggunakan lip gloss Darinya SR12 Yang rose pink ya teman-teman ya Ini kita langsung aja gunakan Di bibir Jadi hasilnya seperti ini Makeupnya udah selesai deh Tinggal kita mau ganti pakaian apa aja Boleh gitu teman-teman Jadi ini seluruhan makeupku Kalau misalnya mau pergi keluar Mau daily makeup Seperti biasa Kalau misalnya gak mau keliatan pucet Kita tinggal pakein aja Step-step ini yang gampang banget Teman-teman yang gak nyampe 5 menit udah selesai Semoga tutorial kali ini bermanfaat Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video yang ada di channel youtube dikasih Dan itu video ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time and dadah Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax